Intro Hari ini kami memperoleh informasi tentang adanya pengiriman pita cukai yang diindikasikan palsu. Setelah menerima informasi tersebut kami segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Jangan sampai ada resistensi, jangan sampai ada pencuran, kita laksanakan biar safety. Tim segera bergegas menuju ke perusahaan ekspedisi. Saat ini kita berangkat menuju perusahaan jasa titipan, di mana perusahaan jasa titipan itu terdapat barang mencurigakan. Di situ nanti kita melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut untuk memuluskan kontrol delivery. Dan begitu sampai di sana kami menyampaikan informasi tersebut dengan memberikan data tentang nomor pengirim penerima dan tanggal ketika dikirim dari Jakarta kepada perusahaan ekspedisi. Oke, kita bantu cek dulu ya. Iya, saya tunggu aja di sini. Saat ini barangnya sedang dicari, kalau seandainya nanti capat barang tersebut maka kita akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu mungkin penyamaran untuk kontrol delivery-nya. Ini nomor isinya cocok sih. Saya lihat dulu pak. Iya. Ternyata barang tersebut benar tujuannya balik papan. Di sini barangnya sudah ada, jadi segera kita melakukan proses penyamaran. Selanjutnya kami segera bergas menuju lokasi dengan berbagai tim. Di dekat TKB? Oke, siap. Siap, siap. Ini sudah sampai Lampu Merah dekat pasar Bugis. Masih di MTA Haryono. Mungkin sekitar 10 menit lagi merapat ke... Oke, oke. Terima kasih. Jadi kita sudah mulai mendekati ke TKB karena alamat yang dituju. Mungkin anggota kita sudah ada yang disebabkan di sana. Ini sebaiknya sudah standby di sini. Jalan Jenderal Sudirman RT 23. Benar mas? Gimana mas? Ada mas? Oh iya. Ini ada paket pengiriman dari Jakarta. Apa benar Bapak namanya? Pak Susanto? Bukan. Bukan. Di sini. Siapa sih? Susanto siapa? Pak Susanto Limpingwen. Hei. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya? Apa itu isinya? Wah. Jangan-jangan bom lagi. Enggak tahu juga ini pak apa. Soalnya alamatnya betul di sini. Kalau alamatnya benar. Nama penerimanya. Atas namanya Susanto itu. Enggak ada di sini. Ketika kami menanyakan apakah ada nama ini di alamat ini. Dia bilang tidak ada. Dan dia juga tidak mengakui atau tidak merasa mengirim barang. Dan tidak ada juga telepon ke yang bersangkutan untuk menerima barang. Memang dia tidak merasa dan tidak mengakui memiliki pengiriman barang tersebut. Ini negatif dilepas. Negatif ya. Ya kembali merapat ke kantor sekiranya. Oke. Terima kasih. Ini kopi. Ya kita barang ini kita mengumpul ke kantor untuk kita melakukan peneriman berlanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!